Saya itu suka makan, yang kedua dia suka masak gitu. Tapi ya Migro Bab Chiwen ini saya hanya orang di belakangnya aja. Ini kan sepenuhnya Wenda nih. Saya juga kepengen apa yang dia bisa, itu bisa menjadi bisnis buat dia sendiri. Ini tuh awalnya, dari awal nikah tuh aku sering bikinin ayah bami, bami ayam. Nah, sampai sekarang suka gitu kalau misalnya anak-anak mau makan bami, gitu-gitu aku emang suka bikinin. Terus akhirnya tiba-tiba ayah bilang, ini dijualin deh. Palingnya dijualin deh. Karena biasanya kalau makan tuh aku sendiri atau ada meeting di rumah, gak hanya aku doang. Tapi bisa makan 2 box, terus 3 box. Aku pikir ya udahlah, dicoba dijualin ya. Kalau gagal juga gak apa-apa lah, model sendiri ini gak ada orang lain. Jadi kagak mesti mikir-mikirin banget yang gimana gitu. Mampuan bikin mie ya? Mungkin ya, bukan bikin mie aja sih. Kalau misalnya masak ya emang masak biasa aja gitu. Kayak masak-masak gitu, suka liat. Karena kan dari dulu kalau mami aku kemanapun gitu, dia suka bawain aku bekal kan. Jadi udah kebiasaan kalau misalnya apa-apa pasti dibawain bekal gitu. Jadi aku sama anak-anak tuh pun juga kayak gitu. Kalau misalnya kemana-mana bawain bekal, masakin gitu. Karena pengennya nanti pada saat kayak aku. Aku walaupun udah gede gede gini udah jadi seorang ibu gitu. Aku tetep masih kangen masakan mami. Bisa suka tewa mami. Mami aku pengen banget makan ini kalau masakin jam gitu. Nah pengennya anak-anak juga bisa kayak gitu. Kalau yang dia masak sama yang dia gak masak pasti saya tahu di meja makan. Ini pasti bukan kamu yang masak ya. Ketahuan gitu dari rasanya. Dan gak hanya aku. Anak-anak juga ada tahu. Ini pasti bukan bunda yang masak ya. Kadang-kadang bundanya juga ada aktivitas yang panjang. Terus minta tolong dimasakin. Padahal aku udah kasih tahu ini berapa sendok ya. Ini berapa sendok. Sama. Tengkarannya sama. Tapi tetep mereka tahu. Ini karena kan emang ini tuh Mami udah aku bikin dari aku awal nikah. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Tengkar-tengkar tahu. Jadi aku udah-udah masak yang buat ayah gitu. Dari yang kayak kayaknya kamu tambahin ini deh. Tambahin ini sampe sekarang tuh udah jadi. Cuman kemarin itu tiba-tiba biasanya kan emang mie ayam biasa gitu. Tiba-tiba ayah bilang jual kayak gini harus ada yamin. Nah aku belum pernah coba bikin yang yamin. Akhirnya bikin berkali-kali. Terus tadi malem banget. Tadi malem banget tiba-tiba ayah bilang. Kayaknya harus ada pangsir terbus deh. Jadi tadi malem aku tetep masih testerin pangsir terbusnya dulu gitu. Jadi kalo dia tester itu kan dia harus hitungin gramnya. Untuk lebih ke harga jualnya gitu. Jadi kalo saya tuh kayaknya gini aja deh. Kayaknya gini aja deh. Wendanya lebih ngeracik. Dan terus hitung jumlah gramnya. Habis itu baru. Berarti kita baru bisa kalo kita jualnya harganya sekian gitu. Jadi hitungannya harus dari Wenda. Resepnya udah jadi dulu gitu. Resepnya udah jadi dulu. Udah serap dulu. Baru. Jadi untuk mau buka ini pun. Dari dua bulan lalu. Semua orang udah nikah sih. Iya. Tester juga. Jadi semua temen-temen deket. Dan yang lainnya udah saya tester duluan. Ini gimana nih. Yang ini kata orang ini. Ini ini ini. Jadi masukannya gak hanya dari orang-orang yang ada di rumah. Tapi temen-temen saya yang saya gak kasih tau. Saya bilangnya beli. Dan mereka makan aja. Testimoninya tuh kan lebih real ya. Kalo kita gak kasih tau. Gitu. Karena saya. Sering kalo kasih kemana bawa makanan. Jadi mereka juga gak. Gak curiga yang gue bawa itu selalu dagangan gue. Enggak. Jadi ya. Eh makan yuk makan yuk. Gitu. Karena gue ngeliatin ekspresinya. Ininya. Apa yang mereka ambil. Jadi ngerisetnya saya pake. Lingkungan saya dulu baru. Sampai jumpa. 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 sub indo by broth3rmax